Selamat sore petani porang Indonesia Hari ini Jumat 29 Oktober 2021 Hari ini Kota Begala dalam keadaan mendung Dan kemarin turun hujan dari pagi sampai sore Bahkan hampir maghrib Kita sebagai petani porang patut bersyukur Karena selama ini kita selalu Kena cuaca yang ekstrim Sehingga mengakibatkan porang pada layu dan mati Mungkin ini sudah mulai akan rutin turun hujan Hari ini saya akan perlihatkan Hasil pembuatan pupuk Jakabah Tepatnya POC Jakabah Atau jamur keberuntungan abadi Yang berhasil Saya bikin dari Bunggol pisang Sabut kelapa Dan lain-lain Saya harapkan POC ini Atau jamur Jakabah ini akan Mengandung Kalium yang sangat tinggi Karena ada sabut kelapa Kita lihat Ini adalah perakaran Dari Jakabah Yang lumayan tepal Tapi nampaknya Sudah mulai akan hancur Karena Terlalu lama Atau sekitar satu bulan lebih Oke Kita buka Jakabahnya Ini Penampakan jamur Jakabahnya Dari luar Oke Kita angkat Jakabahnya Seperti apa Dia sudah mengeras Inilah Jakabah yang Berhasil saya buat Mantap Kawan-kawan Jakabah ini Mengandung NVK Yang sangat Tinggi Tetapi Komponen N dan V Yang tinggi Untuk kaliumnya Sedikit rendah Menurut Hasil penelitian Laboratorium Di tempat Abah Junaidi Berhasil menemukan Jamur Jakabah ini Jakabah ini Berasal dari Pupuk POC Yang saya buat Yang mengandung Bonggol pisang Batang pisang Air lerih Dan Sabut kelapa Dengan adanya Sabut kelapa Saya mengharapkan Tingkat kaliumnya Semakin tinggi Daripada Hanya menggunakan Material Air lerih Saja Kabar baiknya Jakabah ini Akan kita Uji coba Untuk Tanaman Porang Kita akan melihat Reaksinya Bagaimana Untuk menghasilkan Jakabah Sekeras ini Ini perlu Proses Dua kali Kawan-kawan Untuk Pembuatan yang pertama Biasanya Jakabahnya Belum Sekeras ini Dia masih Lembek Mudah hancur Nah ini Udah Yang Kedua kali Yang pertama Yang hancur Hanya gumpal-gumpalan Walaupun telah jadi Sejadikan Biang lagi Nah dan ini Rencananya Akan Saya Jadikan Biang lagi Agar Dia semakin Keras Dan nanti Lebih mudah Mendapatkan Jakabah yang lainnya Dan Rencananya Ini akan Digunakan Untuk Tanaman Porang Kita akan Lihat Seberapa Subur Porang Memakai Pupuk Cair Jakabah Sebenarnya Kalau untuk Air Lery Fermentasi Saya Sudah 2 tahun Menggunakan POC jenis ini Untuk Porang Dan hasilnya Alhamdulillah Cukup baik Termasuk NPK Dari Bonggol Pisang Nah dan Sekarang Kita akan Coba Langsung Jakabah Apakah Dia Baik Untuk Porang Atau Malah Bisa Membunuh Porang Oke Sekarang Kita Angkat Jakabah Nah Akan Kita Masukkan Ke Air Lery Yang baru Ini Air Lery Akan Kita Jadikan Yang Kembali Dan Kita Tutup Kita Tutup Dan Ikat Seperti Ini Lalu Kita Taruh Di Tempat Yang Sejuk Tanpa Terkena Sinar Patahari Langsung Ini Adalah Air Jakabah Untuk Aromanya Ya Tetap Jakabah Itu Mengandung Aroma Yang Kurang Sedap Bagi Bagi Kawan-kawan Yang Geli Atau Alergi Terhadap Bau Ya Saya Tidak Anjurkan Untuk Membuat POC Buatan Sendiri Sebaiknya Kawan-kawan Membeli Saja Karena Untuk Aromanya Lebih Tidak Menyengat Seperti Umumnya POC Buatan Oke Kawan-kawan Sekian Dan Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Terima kasih Mereka Biis њnev Up And Cont Terima